Selamat malam, laki-laki bertopi putih ini adalah Asmi Sekda Aceh Singkil. Saat kami sambangi beberapa waktu lalu, ia tengah sibuk mengumpulkan telur ayam peliharaannya. Kandang ayam petelur milik Asmi ini berada di area perkarangan rumahnya, pinggiran jalan menuju perumahan daerah aliran sungai di Singkil. Saat ini Asmi memiliki 1.500 ekor ayam petelur, dengan jumlah telur ayam yang didapat setiap harinya mencapai 1.200 butir dan dihargai 1.000 per butirnya. Asmi mengaku memanfaatkan jam pulang kantor dan hari libur untuk mengurus sendiri ayam petelur ini. Meski mengaku mendapat keuntungan, namun Sekda Aceh Singkil mengaku usaha ini dirintis demi menjadi contoh sekaligus membuka lapangan kerja, minimal bagi dua warga yang selama ini membantu mengurusnya. Ya potensinya saya perhatikan lumayan, kemudian pasarannya juga mudah, kerjanya juga enggak berapa sulit. Kebetulan rumah saya ini tinggal, saya rombak, tinggal saya bikin saja ini besi-besi ini. Nah beli bibit, jadi dia, tapi harus diurus dengan serius. Lepas waktu-waktu lowong, habis pulang kantor kemari. Jadi kita taruh juga orang di sini. Ya seandainya masyarakat kita mau entah 300, 400 ekor, 500 ekor sambil-sambil ini nambah-nambah, insya Allah pasarannya bagus. Enggak ada istilahnya, enggak laku lah. Asmi pun seakan sudah terbiasa dengan aroma kotoran ayam yang ternyata juga menjadi uang karena dibeli oleh petani sayuran.